Kamu wibu, berarti wajib pakai hape ini. Jualan smartphone emang harus pinter, gengs. Karena spesifikasi aja nggak cukup. Produsen smartphone wajib memberikan warna baru agar smartphone mereka diminati oleh pembeli. Salah satu caranya adalah dengan melakukan gimmick marketing. Gimmick marketing nggak selamanya buruk lho. Malah ada yang menghasilkan karya atau produk yang bagus. Salah satunya adalah smartphone limited edition. Kalian pasti sudah pernah melihat brand smartphone yang mengeluarkan seri limited edition mereka kan? Dari semua produk, yang mana sih smartphone limited edition terbaik? Yuk kita cari tahu bareng-bareng! 1. OPPO Reno S Gundam Edition OPPO Reno Ace adalah smartphone keluaran Oktober 2019 yang eksklusif meluncur di Tiongkok saja. Seri smartphone ini hadir bersamaan dengan perayaan 40 tahun Gundam. Gundam sendiri adalah anime asal Jepang dengan jutaan penggemar, gengs. Jadi nggak heran kalau peluncuran seri Gundam ini diincar oleh banyak orang. Sayangnya, OPPO Reno Ace hanya dibuat sebanyak 300 ribu unit saja. Dan HP ini dibanderol 6 jutaan rupiah. 2. OnePlus 6 Marvel Avengers Limited Edition Apakah kalian salah satu fanboy dari Marvel? Nah, HP ini cocok nih buat kalian! Seri ini diluncurkan bersamaan dengan peluncuran film Marvel Avengers Infinity War. Logo A yang terinspirasi dari gedung Star atau Avengers Tower menjadi ciri khas dari smartphone ini, gengs. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapat casing eksklusif dengan desain gambar helm Iron Man. Smartphone ini sendiri dibanderol seharga 9,3 juta loh! 3. Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Edition Tahun 2018, Xiaomi berhasil menggandeng karakter vokaloid cewek dengan rambut turkuasnya untuk menjadi seri eksklusif mereka. Seri Limited Edition dari Xiaomi ini hanya dijual sebanyak 5.000 unit saja. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapat serba-serbihat Tsunemiku mulai dari box sampai powerbank. Seri ini sendiri dibanderol dengan harga yang cukup bersahabat, yaitu 4,5 juta rupiah, gengs. Pantes aja direbutin! 4. Huawei Mate RS Porsche Design Gak lengkap rasanya kalau ngomongin barang Limited Edition, tapi gak ngomongin barang mahal. Huawei Mate RS Porsche Design menjadi smartphone yang paling menggambarkan kalimat mbak JT sebelumnya. Huawei bekerja sama dengan Porsche, produsen mobil mewah, berhasil melahirkan smartphone yang mahal juga. Varian paling rendah dari seri ini dibanderol seharga 20 jutaan loh! Dalam paket pembelian, kalian akan mendapat smartphone dengan logo Porsche Design yang ada di depan dan belakang. 5. Oppo Find X Automobili Lamborghini Edition Kalau tadi Porsche, sekarang Lamborghini gak mau kalah juga, gengs! Bekerja sama dengan Oppo, kedua brand ini berhasil meluncurkan smartphone seharga 21 juta rupiah loh! Yang membuat smartphone istimewa adalah, bagian panel belakangnya memiliki motif karbon fiber. Material ini juga dipakai pada bodi mobil Lamborghini. Selain itu, hadir pula logo banteng Lamborghini berwarna hitam kuning keemasan. 6. Steph Curry Kalau tadi kolaborasi antara brand, kali ini Vivo menghadirkan kolaborasi dengan bintang basket terkenal, yaitu Stephen Curry. Kalau kalian suka basket atau Golden State Warrior, pasti sudah gak asing lagi dengan nama yang satu ini, gengs! Dengan jutaan fans basket di seluruh dunia, kolaborasi yang dilakukan Vivo ini berhasil meningkatkan brand awareness mereka loh! 7. LG Signature Edition Brand asal Korea Selatan ini membuat smartphone yang benar-benar limited edition. Pasalnya, seri LG Signature ini hanya ada sebanyak 300 unit saja, gengs! Di banderol seharga 25 juta rupiah, kalian bisa memiliki smartphone eksklusif besutan LG ini. Tertarik? Itu dia smartphone limited edition terbaik yang pernah ada. Dari 7 smartphone yang sudah mbak JT sebutkan, smartphone mana yang paling menarik perhatianmu? Tuliskan di kolom komentar ya! Jangan lupa like dan subscribe channel Jalan Tikus juga, gengs! Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya gak ketinggalan video menarik yang sudah mbak JT siapkan. Kalau gitu, mbak JT undur diri dulu ya! See you on the next video! Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax